Kan kita pilpres, itu kan liatnya kan untuk menang, misalnya. Kalau misalnya ternyata... Itu strategi ya? Kita yakin nih, Amin ini menang. Taruhlah tidak ada yang gabung di sini. Tiga ini udah insya Allah. Insya Allah. Namanya Amin. Masih bisa kalau Amin itu mohon dikabulkan. Ganjar peran Nau N ini masih bisa. Doa setiap hari, doa setiap hari. Ya Allah itu pasti mengabulkan, insya Allah. Jadi bener nih, nggak ada peluang untuk bergeser. Nanti, kalau ada kedua, kemudian Amin masuk pada putaran kedua, kalau bisa sih langsung satu putaran, Amin menang. Atau sebaliknya. Kalau nggak langsung menang, ya kan, dia ikut putaran kedua, maka yang lain bisa gabung dengan Amin. Atau sebaliknya. Kalau Amin nggak lolos, Amin akan gabung kemana. Karena namanya juga politik, kan. Bisa kompetisi, kan. Bisa menang, bisa kalah. Saya tahu, artinya maksudnya kita kan harus berdasarkan angka. Iya, Gus, ya. Kalau kita ngomongnya soal elektabilitas di beberapa survei. Tetap kan urutannya masih agak jauh. Yang kita katakan hari ini adalah optimisme untuk menang. Optimisme untuk menang. Sehingga yang lain, yang kalah dalam putaran kedua itu gabunglah dengan Amin. Jadi bukan mengandaikan kita kalah. Menang. Kalau Amin jadi maju. Ya maju la. Betul, ya. Terima kasih sudah menang. Saya sudah menang. Ya maju. Saya sudah menang. Terima kasih.